Ya selanjutnya sidang fonis kasus korupsi PLTU Riau 1 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham berlangsung hari ini di pengadilan Tipikor Jakarta. Ya selengkapnya bersama Chelsea Verhoeven dan Alma Silva langsung dari lokasi. Chelsea. Ya sedia dan Niko, good morning. Betul sekali hari ini sidang dengan agenda tuntutan atau fonis terhadap terdakwa. Idrus Marham dalam kasus pembangunan proyek PLTU Riau 1 ini akan digelar hari ini yaitu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tadinya sempat ditunda pada tanggal 16 April lalu karena alasan administrasi dan juga ada dua majelis hakim yang memang berhalangan hadir karena akan mengikuti pemilu. Dalam kasus korupsi pembangunan proyek PLTU Riau 1 ini, Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Eni Saragih yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Idrus Marham sendiri ini dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar 1,5 juta USD dari pengusaha Johannes Budi Sutrisno Koco yang merupakan juga pengusaha atau pemegang saham dari Black Gold Natural Resources Limited. Idrus Marham ini diduga akan mendapatkan persenan jika dapat melancarkan dari proyek pembangunan PLTU Riau 1. Dan jaksa penuntut umum KPK ini menuntut Idrus Marham dengan tuntutan 5 tahun penjara, denda 300 juta dan juga subsidiar 4 bulan. Kami akan terus mengupdate informasinya nanti. Back to you guys, Dea dan juga Niko.